Direkturat Resersen Narkoba Polda Jambila mendapati bukti transaksi penjualan narkoba menggunakan mesin anjungan tunai mandiri yang dilakukan empat sindikat narkoba internasional tersebut kepada pembeli, yaitu duit pembelian narkoba ditransfer ke rekening yanglah diatur tersangko. Lebih dari limu lembas ruk tetra nama Bank BCA diamankan polisi, kuaduguan di rekening yang dimiliki orangko sebagai rekening untuk melakukan pekaroh tindak pidana pencucian uang. Penjidik sedang mengumpulkan berbagai dasar lebih lanjut dan mengaudit nilai transaksi kalaulah terpenuhi mangko empat sindikat narkoba IKO, selain sebagai tersangko pekaroh narkoba juga akan ditetapkan sebagai tersangko tindak pidana pencucian uang. Hal itu diberikan Direkturat Resersen Narkoba Polda Jambi, Kompes Polisi Eka Wahyu Dianta. Macam yang diberitakan sebelumnya, para tersangko terdiri dari seorang pegawai negeri sipil Kepulauan Riau, yaitu M. Roma, Arda dan Julika, dan tiga pekerja swasta Agustinus, M. Rijal dan Eko Rinaldi. Dua diantaranya Waggo Tanjung Jabun Barat dan seorang Waggo Kepulauan Riau. Satu setengah kilogram sabu yang diduga buatan dari Cino, lalu 12.511 butir estasi terbagi dengan jenis kapsul dan tablet, sebagai bakang bukti kasus orangko, kalau dirupiahkan dua jenis narkoba eko bernilai lebih dari 8 miliar rupiah.